Halo anaknya dari Indonesia, salam literasi. Masih bersama Ayah Andri dari kota wisata Cibubur. Ayah Andri akan bercerita tentang Piko si Kopi Ajaib. Cerita ini bersumber dari repositorypertanian.go.id Karya Departemen Pertanian Republik Indonesia. Piko adalah biji kopi terbaik. Adik-adik tahu asal kopi dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Asal kopi adalah dari benua Afrika. Tepatnya di Ethiopia dan Eritrea. Nah, ini nih kalau mau tahu nih. Jadi, benuanya... Ini dia. Ini Afrika. Ya, jadi di sini asal-muasal dari kopi. Ya, oke. Nah, pada tahun 1700-an, bangsa Belanda membawa kopi dari Afrika ke Indonesia. Kenapa? Karena di Belanda ada empat musim. Jadi, tidak bisa dikembangkan perkebunan kopi. Maka itu dia membawanya ke Indonesia. Menjadi perkebunan kopi di seluruh Indonesia. Keren, ya? Semenjak itu, banyak kopi asal Indonesia yang juga terkenal. Wow, ada apa aja? Ada yang tahu? Yang terkenal adalah Kopi Luwak. Yang kedua adalah Kopi Wamena. Kopi Sumatera. Kopi Jawa. Kopi Bali. Kopi Lanang. Kopi Teraja. Hai, adik-adik. Taukah kalian tentang Kopi Luwak? Karena Kopi Luwak adalah kopi yang sudah pas saat matang pohon. Jadi, saat matang pohon itu, dimakan sama Luwaknya dan menjadi kopi terbaik bagi masyarakat di seluruh dunia. Adik-adik, kalau kalian tahu, ada kopi termahal, yaitu kopi Black Ivory. Secangkir, secangkir. Harganya bisa Rp650.000. Wow, mahal sekali. Iya, Piko akan menjelaskan proses pembuatan bubuk kopi. Wow, oke siap, Piko? Iya, oke. Yang pertama, kata si Piko. Yang pertama, proses pembuatan kopi menjadi kopi bubuk. Yaitu, disortir buahnya. Wow, buahnya disortir, disortir, disortir. Proses selanjutnya, pengupasan kulit dan pengeringan biji. Wow, proses pengeringan biji itu juga membutuhkan waktu dan cahaya matahari. Nah, proses selanjutnya adalah proses pengeringan dan pengeringan. Proses disangerai, disangerai, disangerai. Nah, setelah itu, jadilah bubuk kopi. Selanjutnya, bubuk kopi tinggal dikasih air dan... Wow, otomatis kalau yang suka gula, pakai gula. Wow, itu baunya harum dan nikmat, kakak. Oke, ya, wow. Begitu ya, jadi prosesnya ada berapa? Ada empat proses. Demikian, dongeng dari Ayah Andri untuk anak Indonesia. Pertanian Indonesia, Maju Mandiri Modern. Salam Literasi!